Intro Pelaksanaan Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia di Papua Barat sukses terlaksana. Penjabat Gubernur Waterpau menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pimpinan OPD yang telah terlibat aktif menjalani tugas dan tanggung jawabnya. Tepatnya Rabu 27 September 2023, Penjabat Gubernur Papua Barat memberi arahan kepada pimpinan OPD dan selanjutnya mengunjungi stand pameran. Banyak penyampaian diserap melalui hasil produk yang dipamerkan sebagai keunggulan. Selain itu, juga membelanjakan noken, karya mama-mama Papua dan makanan olahan pelaku UMKM. Dirinya turut menjelaskan, event ini dapat diartikan sebagai pengetahuan dan banyak hal sehingga ke depan akan ditingkatkan. Di kaleng-kaleng, jadi karena saya, saya pribadi yang sangat menggunakan momen. Contoh dulu, masih muda-muda dulu, di Surabaya kalau kenal sama adeperim doran, menjadikan momen ibadah di rumah. Ditambahkan penjabat Gubernur Waterpau, semangat ini harus tetap terjaga sehingga waktu berjalan, karena hingga periode Oktober mendatang banyak tugas harus dirampungkan. Ia menilai kenirja semua OPD semakin baik dibandingkan tahun lalu karena kesadaran peran masing-masing. Di samping itu, diingatkan untuk perbiasakan diri tinggalkan kebiasaan politik agar roda pemerintahan berjalan dengan semestinya. Seperti biasa, saya harus secara tersemangat mempunyai nanti waktu berjalan penghasilanan waktu satu bulan sampai dengan akhir, untuk berjalan begitu, kita harus berjalan terutama dan mereka mengejar tetap penjalanan kita-penjalanan kita. Hari ini kita sudah diperlukan kesempatan, tapi juga kita punya PRTL, kita harus menjadikan dengan baik, menjadikan dengan baik. Kita harus menjadikan perubahan api ini ya, dan juga hidup. Apa-apa? Itu adalah bagian-bagian yang kita harus susun. Dari Menokwari, Media Diskom Info, Papua Barat, melaporkan.